Sudah dua minggu, polisi belum menemukan titik terang pasca penculikan anak dari warga Gunung Sahari, Jakarta. Salah satu bukti yang digunakan polisi adalah CCTV yang merekam pelaku menculik dengan menggunakan bajai. Tim Liputan Kompas TV meninjau rute yang digunakan pelaku saat menculik Malika dari lokasi Gunung Sahari 7A menuju stasiun kota Jakarta Utara. Waktu tempuh dari lokasi penculikan menuju ke stasiun kota sekitar 15-20 menit. Rute ini juga dipantau polisi melalui CCTV di setiap lintasan jalan. Namun, buramnya hasil CCTV tidak bisa jelas menggambarkan wajah pelaku. Malika adalah anak perempuan berusia 6 tahun, buah hati warga di Jalan Gunung Sahari, Jakarta. Lokasi hilangnya Malika termasuk lokasi yang cukup ramai. Pada saat pelaku menculik Malika, tidak ada warga yang curiga karena Malika yang terlihat tidak takut dengan pelaku. Pelaku yang diketahui sebagai pemulung dan memiliki dua nama ini sulit dilacak. Selain tidak memiliki tempat tinggal dan kerabat, pelaku bernama Yudi alias Herman tak menggunakan telepon seluler. Tak hanya polisi, beragam cara sudah dilakukan orang tua Malika untuk mencari sang buah hati. Ibunda Malika kerap menyusuri jalan, menanyakan kemungkinan warga sekitar yang mengetahui keberadaan putrinya. Poster berisi foto anaknya ditempelkan di tembok jalan raya sambil berharap ada orang yang menemukannya. Doa bersama pun sudah digelar keluarga dan juga kerabat. Bapak polisi, saya mohon dipercepat gerakannya agar ditemukan pelakunya. Cari-cari keberadaan si pelaku ataupun si korban, akhirnya membuah hasil seperti ciri-ciri foto si pelaku itu pernah dikirimkan ke saya dan pihak keluarga untuk menganalisa pelaku. Dan inilah saudara foto dari Malika Anastasia, gadis cilik warga Jalan Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat. Jika Anda melihat anak ini, Malika dimanapun, Anda dapat ikut membantu dengan segera melapor ke kantor polisi terdekat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!